selamat menikmati atas segala ni'mat yang telah diimpahkan kepada kita dengan harapan tentu ni'mat-ni'mat tersebut akan dipertahankan dan ditambah olehnya sebagaimana telah ia janjikan kepada kita termasuk bisanya kita menghadiri salah satu kewajiban kita yang disaksikan oleh para malaikat yaitu seolah-olah sumbu berjemaah di rumahnya atau di masjid jadi kita banyakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad s.a.w. sebagaimana Allah dan malaikat telah memerintahkan dan telah melakukan sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semua menanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dan ini kajian sebulan sekali buku amalan-amalan yang melatangkan rahmat Allah dan kita akan masuk ke amalan yang ke-10 masalah ihsan dan ini sebelumnya kita sempat membahas amalan ke-9 pada bulan yang lalu masalah jihad dan hijrah di jalan Allah s.w.t ihsan teman-teman sekalian kalau secara letterlet secara etimologi adalah perbuatan yang terbaik atau bisa bermakna melakukan yang terbaik atau melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang terbaik di mata dia tentu secara terminologi makna ihsan adalah melakukan menyembah Allah seakan-akan melihatnya dan kalau kita tidak melihatnya maka pasti dia akan melihatmu ini dari sisi definisinya tapi yang ini kita tidak bertitik beratkan teman-teman sekalian sebenarnya ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang terbaik itu ihsan makanya makna daripada sabda Nabi s.w.t engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya maknanya adalah engkau menyembah Allah dengan penuh keyakinan Allah sedang melihatmu maka lakukanlah yang terbaik saya kasih contoh rasional kalau seseorang diantara kita misalnya bekerja lagi sendirian dengan bekerja kalau lagi di awas itu dilihat oleh pengawas atau pimpinannya di kantor bagaimana bentuk pekerjaan dia bagaimana ketulusan dia dalam mengerjakan perbuatan tersebut bagaimana dia menjaga jangan sampai ada sesuatu yang salah jangan sampai ada sesuatu yang kurang nah itu ihsan kalau dari sisi maknanya dalam Islam teman-teman sekalian saya berikan kepada isinya dulu kita selalu diperintahkan oleh Allah yang mahal pemurah dan sempurna agar melakukan semuanya yang terbaik dan tidak ada kata-kata dalam Islam itu oh saya cukupkan dengan ini atau kita merasa puas dengan amal sedikit yang sudah kita kerjakan selalu motivasi untuk mencapai kesempurnaan makanya ada istilah namanya afdal atau istilah afdal dalam agama kita ada ibadah baik tapi ada yang lebih baik lagi afdaliyahnya dijanjikan keutamaan lebih utama lagi lebih besar lagi berarti memang kita disuruh untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan itu mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna itu statement ini benar kalau yang dimaksudkan adalah hak kausalitasnya Allah kalau kita anggap diri kita sempurna seperti sempurnanya Allah mustahil itu tidak mungkin tapi kalau kesempurnaan kita bawa ke alam kita manusia ada bahkan sangat ditekankan untuk itu sempurna dalam menuntut ilmu sempurna dalam mengejar harta sempurna dalam mengejar penampilan boleh semuanya dalam Islam tidak ada yang dilarang malah kita tahu motivasi-motivasi memang kesitu semuanya semuanya kesitu Islam tidak pernah membatasi misal masalah harta cukup kamu setiap muslim cukup untuk mendapatkan apa yang dia bisa makan sehari tidak pernah ada motivasi seperti itu tapi yang ada adalah motivasi yang sangat besar untuk mengejar harta yang terbanyak bahkan kata Nabi SAW manusia yang terbaik adalah manusia yang dikarunia oleh Allah ilmu dan harta lalu kemudian dihabiskan keduanya di jalannya sebagaimana sabda beliau AS dalam hadis yang sahih diantaranya riwayatnya Muhammad hadith ini manusia ada empat golongan yang pertama yang paling agak adalah manusia yang dikarunia oleh Allah SWT ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalannya berarti memang mengejar prestasi terbaik disitu adalah ibadah begitu pula kita tahu semua ayat yang berhubungan dengan masalah jihad sudah pernah kita jelaskan sebelumnya dimulai dengan harta kalian dan jiwa kalian harta kalian dan jiwa kalian selalu saja motivasinya untuk mencari yang terbaik dan orang yang mengeluarkan zakat hartanya adalah orang yang telah memahami bagaimana cara menyempurnakan agamanya artinya dalam islam rukun islam yang terlima kita sudah faham syahadat, sholat, zakat, puas ramadhan, haji tapi diantara tiga ini dibagi tiga lagi oleh para ulama diantara lima ini dibagi tiga oleh para ulama ada yang wajib tidak ada toleransi dalam ini seperti misalnya syahadat dan sholat bisa kufur kalau tanpa keduanya walaupun di dalam bab sholat adalah khilaf atau penjelasan ulama tentang masalah meninggalkan sholat jahdan pembangkangan yang jelas kekufuran itu jadi takasudan atau malas-malasan ini masih hukum di ta'zir tapi dua-duanya bisa membawa pada kekufuran ini wajib tidak ada toleransi yang kedua ada kewajiban tapi masih bisa diganti di hari yang lain bagi yang punya udhuk wassalamadhan yang ketiga ada kewajiban tapi bagi yang mampu makna bagi yang mampu teman-teman bukan berarti seseorang sembunyi di kalimat itu mengatakan oh saya belum mampu saya sekarang mustahik dan kalinya saya mustahik seterusnya nih saya belum muzaki gak bisa targetnya bagaimana pada tahun lalu kita mustahik penerima zakat tahun depan saya harus jadi muzaki saya harus yang mengeluarkan zakatnya selalu motivasinya begitu kita tahu dalam Islam misalnya motivasi hadith Nabi SAW kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat tanam kau Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma ini kuon kurma seperti kelapa lama tubuhnya dan lama nanti baru berdua ditanya sudah sangat tua rambutnya sudah putih semua jenggotnya sudah putih semua sudah sangat tua di akhir hidup beliau ditanya oleh murid-muridnya beberapa tabi ini yang berkata wahya bin Umar untuk apa anda tanam pohon ini artinya masih bisa suruh yang lainnya suruh murid suruh sehatan untuk apa masih pohon kurma masih lama tumbuhnya kata beliau saya tanam bukan buat saya tapi untuk generasi selesai artinya ini akan menjadi sesuatu yang baik buat saya jadi amal jariah sesuatu dengan sabda Nabi SAW jadi ada seseorang yang menancapkan bibit pohon kemudian pohon itu tubuh besar kecuali yang bernaung di bawahnya baik manusia jin hewan-hewan serangga ulatlah kalau kita masuk dalam bahasa itu artinya serangga masuk dalamnya yang memakan daunnya yang mengembar naung di bawahnya yang memakan buahnya kecuali menjadi pahala buat dia jadi selalu ada motivasi menjadi orang yang terbaik orang yang terbaik jadi bukan cuma sekedar asal jadi dalam masalah ibadah Nabi SAW motivasi kita untuk sholat sempurna kejar pahala yang terbaik dalam masalah jihad disuruh mati sampai mati syahid kejar yang terbaik bukan hanya sekedar datang kejar pahalanya atau pandinannya enggak bagaimana target pertama yang terbaik kalau enggak dapat baru pindah yang baik kalau kita mati syahid target utama yang paling awal kalau enggak maka kita minimal sekali menang dan membawakan dinah seperti itulah dan ini semua masuk dalam seluruh rinih kehidupan kita teman-teman sekalian jadi tidak ada kata-kata pas-pasan bagi seorang muslim tapi bagaimana dia mengejar yang terbaik dengan cara bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan lalu kemudian dia terus memperbaiki dan bermuhasabah bagaimana ke depannya dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya itu memang harusnya begitu sebagian ulama mengatakan harimu terbagi tiga hari yang lalu telah berlalu umur-umur kita telah berlalu maka itu hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah bisa engkau memperbaikinya kalau dia baik perbuatan baik bersyukurlah kalau dia perbuatan buruk beristighfarlah kita gak bisa misalnya dulu pernah berzina lalu kemudian kita review supaya kita kembali pada saat itu kita batalkan zina sudah terjadi gak mungkin hari yang kedua adalah harimu di hari ini kayak kita sekarang hari ini Allah mudahkan kita masih hidup ini adalah milikmu maka lakukanlah yang terbaik yang paling afdol dan naikkan hari ketiga hari esok yang masih tanda tanya dan tidak jelas maka buatlah program untuknya tapi bukan sesuatu yang harus dikejar belum jadi besok kalau kita masih hidup lakukanlah yang terbaik jadi kita disuruh kejar dalam statement para ulama pun untuk mengejar yang terbaik dalam banyak sekali hal teman-teman sekali Umar bin Khattab sampai pernah mengatakan dalam satu statementnya saya pernah melihat seseorang yang membuat saya kagum dari penampilannya bersih tampan wangi kata Umar saya kagum begitu saya tanya tentang pekerjaannya maka dia mengatakan atau orang-orang mengatakan dia pengangguran tidak ada kegiatannya maka sakata an'ini orang ini tiba-tiba jadi tidak ada lilin di mata saya harus punya sesuatu berprestasi mengejar yang terbaik kalau hari ini kita belum bisa besok harus bisa dan motivasi terus hari ini belum sholat malam besok saya harus sholat malam hari ini belum duha besok saya sholat duha selalu yang terbaik selalu mengejar yang terbaik yang itu namanya ihsan semua kehidupan Nabi S.A.W. seperti itu isinya teman-teman sekalian bahkan para sahabat untuk memotivasi diri mereka supaya melakukan yang terbaik ini kalau mereka luput dari satu perbuatan ibadah mereka menghukum dirinya untuk supaya memotivasi melakukan perbuatan yang baik Abdullah bin Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah satu kali maka beliau membalas itu dengan memastikan dan memaksakan diri dengan sholat malam sebulan penuh tidak boleh luput gara-gara kehilangan sholat berjamaah sekalian di masjid jadi dimotivasi diri mereka untuk menjadi yang lebih baik ini semua adalah makna ihsan makna daripada ihsan saya akan bacakan kata penulis sebelum mengangkat sebuah ayat saja surah La'arraf ayat 55 sampai ayat 56 tentang masalah ini saksi bahasan kita akhir kotongan ayat berdoa lah kepada roh kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan janganlah kalian atau kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoa lah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima oleh Allah dan harapan akan dikabulkan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik jadi ada kalimat inna rahmatullahi karena buku kita membahas tentang amal-amal yang menentangkan rahmat Allah sangat dekat artinya selalu bersama orang-orang yang muhsinin orang-orang yang melakukan perbuatan yang terbaik alam as-sa'di salah satu ahli tafsir menyebutkan termasuk dalam doa makna ayat ini tentunya doa permohonan atau doa al-mas'ala dan doa ibadah atau doa ibadah jadi yang maksud dengan doa mas'ala adalah teman-teman kalau punya hajat khusus kepada Allah s.w.t misalnya kita minta disembuhkan penyakit minta di apalah ya dibudahin pernikahan dibudahin panjang umur dibudahin masuk surga ini namanya doa mas'ala kita minta hajat-hajat kita ya secara khusus maka lafad-lafadnya memang kita yang susun biasanya ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ini ya Allah mudahkanlah saya menikah sama si fulan dan seterusnya ini bahasa kita kalau doa ibadah semua tentu ibadah doa tetapi yang dimaksud dengan doa ibadah adalah bagaimana seseorang melakukan rutinitas doa yang dianjurkan baik itu lafadnya waktunya misalnya tempatnya jumlahnya seperti contoh doa keluar rumah doa masuk rumah doa masuk kamar mandi keluar kamar mandi ditentukan seperti itulah kata al-sa'bi yang dimaksud dengan potongan ayat pertama doa di sini adalah bahan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan dibagi dua tadi dan dua-duanya dianjurkan untuk dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan ada syarat salah satu syarat diterimanya doa adalah tadaru'an dan khufiyah kalau tidak salah saya sebutkan dalam judul ceramah kami di youtube itu dahsyatnya doa ada 9 atau 10 syarat diterimanya doa selain ikhlas kemudian tidak tergesa-gesa dalam menyebutkan lafadnya dan menunggu jawabannya kemudian juga tidak meminta sesuatu yang haram kemudian juga tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi makanan minuman dan pakaian yang haram kemudian juga masuk dalamnya adalah menggunakan tahmid membukanya dengan nama Allah Bismillah atau Alhamdulillah dan juga menggandingkan tahmid tersebut dengan salawat Quran Nabi al-Quran kemudian juga masuk di dalamnya adalah berdoa kepada Allah dengan khauf dan tamak ini salah satu syarat doa khauf artinya kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala atau kita khawatir jangan sampai Allah tidak terima kekhawatiran ini biasanya membuat orang lebih khusyuk dan tamak tamak dengan rahmat Allah ini salah satu syarat doa jadi kita saya pernah jelaskan teman-teman sekian lebih afdal dan lebih Allah cintai seseorang yang sedang sehat minta agar kesihatan yang dipertahankan seseorang yang sudah kaya minta kekayanya dipertahankan atau ditambahkan oleh Allah seseorang yang sudah punya keturunan minta lebih ekstra yang penting selama itu halal dalam agama boleh diminta lebih itu namanya tamak dengan rahmat Allah beda itu pahalanya dengan orang yang kalau sudah sakit baru minta disembuhkan sudah bangkut baru minta dibantu maka disini ada namanya istilah tamak jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah kita gak boleh tamak dengan hak manusia tapi kita tamak dengan rahmat Allah itu dianjurkan Nabi SAW memotivasi kita kalau kalian minta surga mintalah firdaus karena dia tempat yang tertinggi di surga mungkin anda bertanya bisa gak amalku sampai ke sana para sahabat sudah bertanya apakah Rasulullah amalkan ini bisa sampai ke sana cukup gak dengan untuk amal ini untuk masuk ke firdaus Nabi SAW rahmat Allah jauh lebih luas dari itu rahmat Allah jauh lebih luas kita masuk surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggal merengit dan minta kepadanya dia akan beri kemudian dikatakan makna tadarru juga disini disuruh mohonlah berdo'alah kepada Rabbimu dengan berendah diri ini juga salah satu syarat yang lain ya harus berendah diri bukan dengan kesombongan memohon kepada Allah dan dengan suara lembut ini syarat juga jadi gak usah teriak-teriak Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita ucapkan makanya Abu Bakar pada saat lagi sholat malam suaranya kecil sekali kemudian Umar bin Khattab suaranya keras lalu Nabi SAW lewat kebetulan di rumah mereka berdua sebelum subuh selesai sholat malam lalu Nabi SAW balik ke masjid batu'um Abu Bakar sama Umar datang ke masjid kata Nabi SAW kepada Abu Bakar hai Abu Bakar kenapa kau baca dengan suara lembut semalam kenapa saya dengar suaramu seperti itu kata dia ya Rasulullah saya tahu siapa yang saya sedang panggil Tuhan ku sudah saya tahu cukup dengan suara yang lembut itu sudah jelas sudah diingat lalu kata Nabi SAW kepada Umar hai Umar kenapa kau keraskan suaramu dia bilang ya Rasulullah agar kau kan saya juga bangun sholat malam bangunkan mereka sholat malam bukan niat ria untuk memanggil mereka beribadah sama dengan kalau orang mau ke masjid ayo pak sholat yuk dengan niat tidak ria itu boleh saja maka kata Nabi SAW hai Abu Bakar keraskan sedikit suaramu hai Umar kurangi sedikit suaramu disuruh tengah-tengah jadi makna yang dimaksud juga dengan lembut sini teman-teman bukan tidak ada suara sama sekali di dalam hati enggak keluarkan sholat sir sholat dulur dan asar yang mengecilkan suara sir ini bukan menghilangkan suara tapi mengecilkan suara itu yang benar tetap kita keluarkan tapi kita tahu Tuhan kita yang sedang kita panggil kemudian dikatakan lanjutannya adalah dan Allah tidak menyukai orang yang melampuhi batas kata sebagian ulamat ria yang dimaksud dengan kalimat ini adalah seseorang tidak memohon kepada Allah nanti kalau punya hajat saja misalnya dia cuma doa masalah kalau ada hajat baru minta sama Allah tapi doa ibadahnya doa keluar rumah doa mau makan doa habis makan ini enggak pernah dibaca sama dia itu melampuhi batas yang dimaksud dalam makna ayat ini karena Allah telah meninggung masalah doa makanya harus dua-duanya dilakukan semua jenis doa dilakukan dan ini bentuk manja seorang hamba dengan Allah SWT tanda kutip sini bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada samping cinta Allah kata beliau Allah SWT memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan terdaruh atau merendah yakni bersungguh-sungguh dalam memohon dan giat dalam beribadah dan khufiyah suara yang lembut yakni tidak dengan jahar atau suara keras karena dikhawatirkan ria tapi berdoa dengan suara lembut dan ikhlas karena Allah yang dimaksud dengan suara lembut tadi saya sudah bina adalah suara yang tetap keluar tapi dia yang dengar tapi dia yang dengar atau mungkin terkadang terkadang karena dia harus keluarkan maka teman di sebelahnya mungkin bisa mendengarkan mungkin akan mendengarkan itu kemudian dikatakan lanjutan ayat tentu disini di buku ini tidak dituliskan tentang tafsir ayat ini tapi saya coba bacakan kata Allah wala tufsirul ordi ba'na israhiha ini ada salah satu poin yang harus digarisbawahi untuk menjadi orang yang muhsin selain dia beribadah kepada Allah dengan tadaru'an wakufiyah dia harus dengan merendah dan suara yang kecil juga tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya kata para ulamat tafsirul yang masuk dengan membuat kerusakan adalah melakukan kemaksiatan atau merusak tatanan yang sudah ada yang Allah telah tatan sehingga berbau pelanggaran kepadanya tentunya tidak masuk dalamnya kalau tanah kosong lalu kita bangun bangunan bukan itu yang dimaksud karena ini kita sedang mengurus bumi dan mengatur seperti perintah Allah suruh membangun masjid misalnya tapi yang dimaksud disini teman-teman sekalian adalah orang yang sengaja membuat kerusakan sengaja membongkar apa namanya mencabut atau membakar hutan misalnya mencabut pohon-pohonnya merusak tatanan-tatanan yang akhirnya mengganggu masrah umum Allah melarang setelah Allah memperbaikinya tidak boleh sama sekali dan ini tentu sudah menjadi ciri orang mu'min sebagaimana sabda Nabi SAW yang seperti lebah yang kalau dia manpir atau hingga di sebuah tempat dia tidak akhirnya merusaknya kemudian juga kata Allah SWT dan berdoa dalam kondisi takut dan juga tamak sudah saya jelaskan tadi jadi di dalam ayat ini ada empat syarat doa yang disebutkan tadi berdoa kepada Allah tunduk merendah khufiyah ditambah dengan khufiyah khufiyah adalah suara lembut tidak menghilangkan tapi ada suara kemudian yang kedua yang ketiga khauf penuh dengan rasa takut takut masuk neraka sehingga rajin berdoa diselamakan neraka takut khawatir tidak masuk ke surga sehingga rajin berbuat amal solis dan masuk ke surga dan tamak selalu tamak jadi banyak orang teman-teman saya meninggalkan doa karena dia rasa hari ini saya sehat hari ini saya kuat pekerjaan saya masih bagus tidak ada masalah dalam rumah tangga anak-anak saya sehat sudah saya tidak perlu berdoa ini keliru ini haruskan berdoa sebagaimana sabda nabi s.a.w. mengenali ke Tuhan pada saat kamu sedang sulit maka dia akan mengenali pada saat kamu sedang susah penutupan ayat yang jadi saksi bahasan kita inna hu la yuhimbul ma'mar saya baca kembali kata al-alama sa'adi dia kembali ke kalimat inna hu la yuhimbul ma'acadid semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas yakni melampaui batas dalam segala urusan diantara perbuatan melampaui batas adalah seorang hamba memohon kepada Allah hal-hal yang tidak patut baginya ini melengkapkan bahasan kita tadi atau berlebihan dalam meminta atau berlebihan dalam mengeraskan suara dalam saat berdoa semua ini termasuk dalam kategori melampaui batas yang dilarang dan dikatakan walau tubsidu fil orbi dan janganlah kali membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan pada israhihan sesudah Allah memperbaikinya dengan ketaatan karena kemaksiatan itu merusak akhlak amal dan rezeki sebagaimana Allah berkirma dalam surah Arhum ayat 41 telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia jadi kalau teman-teman misal mohon maaf dicoba sama Allah dengan penyakit maka yang paling pertama istighfar dulu kepada Allah ada seorang ikhwa pernah mengalami itu dan Alhamdulillah sudah mendapatkan panduan yang sudah kami sampaikan jadi rupanya dalam keseharian sempat sholatnya terbengkalai tertunda sempat juga mengalami permasalahan dengan istrinya dalam satu hari itu sempat beberapa poin ada kesalahan-kesalahan ada masalah-masalah terjadi dan maaf dia lalaikan sholatnya gampang dia nanti kemudian sempat menonton beberapa cuplikan film sempat ini sempat itu beberapa pelanggaran besok paginya pada saat dia bangun dia mengalami masalah di tubuhnya ada salah satu yang sakit waktu konsultasi tanya dengan saya gimana keadaan saya bilang sebenarnya sederhana boleh berobat ke dokter silahkan tapi kalau dari apa yang Antum sampaikan kemarin tadi itu rentetan ini lalainya dari sholat nontonnya film ini kemahsyiatan ini termasuk kerusakan kalau ini Antum istighfari kepada Allah dengan izin Allah insyaallah dengan izin Allah sakit itu akan hilang sambil ikhtiar tapi permasalahan yang sakit itu datang peringatan dari Allah kena peranggaran kemarin nah banyak orang tidak muhasabah seperti itu kadang-kadang dia berpikir oh ini murni kalau dia tabrakan misalnya atau dia mau makan terus tidak dapat atau apa saja ini kebetulan karena tidak dapat bukan jadikan bahan muhasabah ada dosa gak karena tidak mungkin orang yang muhasin orang yang berbuat kebaikan lalu Allah angkat fasilitasnya gak mungkin itu gak mungkin berarti ada masalah disini sampai para ulamak salaf rahimahumullah dari tabiin sudah umum diantara mereka ini kalau kaki mereka kesentuh batu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un astagfirullah wa atuhu ilaih kami miliki Allah kami akan kembali kepada Allah musibah apa ini kenapa kaki saya kesentuh batu maka beliau mengatakan atau mereka mengatakan ya Allah aku memohon ampun kepadamu kalau kita subhanallah mau kesentuh batu mau keselio mau ke segala macam gak peduli musibnya harus sadar kalau itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagaimana halnya dengan ketaatan kata beliau maka akhlak perbuatan rezeki dan ihwal dunia dan akhirat menjadi baik karenanya kalau orang berbuat menjaga tidak berbuat masalah maka Allah jaga semua itu rezekinya dan coba teman-teman sekarang komitmen jalankan semua apa Allah perintahkan semaksimal mungkin tinggalkan yang Allah larang maka kita rasakan yang kecobaan baik-baik dalam keseharian itu seperti Allah mudahin semua mau keluar Alhamdulillah tidak ada masalah dengan kembiraan mau makan Allah mudahkan dapat apa saja semua dipenuhi seharian penuh yang penting jangan hubungan dengan samping cipta Allah subhanahu wa ta'ala dan makna kata beliau berdoa lah kepadanya dengan rasa takut dan harapan yang ini takut terhadap azabnya dan mengharapkan pahalanya Imam Az-Zahdi rahimahullah masukkan dalam salah satu kategori dosa besar dalam merasa aman dari makarnya Allah ini kebodohan ya kalau ada orang merasa bahwasannya dia aman dari makarnya Allah Allah tidak akan hukum dia karena pelanggaran pelanggaran dilakukan ini kebodohan sehingga dia terus lalai lalai dia tidak mau melakukan ketaatan ini pasti kebodohan karena dia akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan tersebut dan sudah sering saya ulangi dengan demas sekarang setiap perbuatan pelanggaran itu akan dihukum oleh Allah lebih berat daripada perbuatannya orang berzina sejam di kamar hotel bisa dicoba sama Allah 10 tahun penyakit 10 tahun penyakit hanya akibat dari 1 jam sekian mungkin cuma beberapa detik tapi ternyata Allah buat dia coba seharian mungkin dia sumpah 2 hari 3 hari seminggu Allah kemudian dikatakan tentu dia takut terhadap azabnya dan mengharapkan pahala mengharap amalannya diterima dan takut amalannya ditolak ini daripada mengamalkan bukan doa seorang hamba yang mendikterobnya dalam keadaan kagum pada dirinya sendiri dan menempatkan dirinya menemui kedudukan yang semestinya atau doa orang yang lalai jadi ada orang subhanallah mendikta Allah saya tidak tahu bulan lalu saya pernah jelaskan atau tidak pengalaman dokter Ziyad semoga Allah jaga berdiam salah satu ulama yang ada di Jordan sekarang salah satu dosen guru besar di Universitas Yarmuk di Jordan datang ada daura di Indonesia kebetulan masyayikh ini para ulama ini kalau datang di Indonesia sebelum beliau-beliau mengisi daura untuk para da'i biasanya disebar di kota-kota yang mau menerima saya kebetulan setiap dua bulan sekalian di Akbar rutin di Makassar dan masya Allah yang hadir banyak sekali maka saya tunggangi keadaan apa namanya jemaah yang memang sudah mau datang saya mengatakan Syekh Silah dia beliau datang saya terjemahkan beliau membahas kalimat yang sangat bagus banyak sekali nasihatnya mutiara mutiara salaf yang sangat bagus diantaranya bahasa tidak boleh mendiktir Allah dan dia bilang saya punya pengalaman saudaraku sekalian didengarkan semua saya ikut dan saya tertimbangkan beliau bilang saya waktu baru menikah sempat mengatakan Ya Allah jangan karuniahkan aku anak kecuali laki-laki Ya Allah jangan karuniahku anak kecuali laki-laki ini dia bilang doa saya dia berikan contoh tentang masalah tidak boleh mendiktir Allah dan sangat bagus contohnya dia bilang pengalaman saya pribadi lima kali istri saya melahirkan keguguran terus maaf lima kali istri saya halih keguguran terus ternyata selama lima kali itu di USG itu anak perempuan karena dia minta karena dia minta sama Allah Ya Allah jangan karuniahkan aku anak kecuali laki-laki gugur semua lima-lima sampai lima kali dia bilang dia bilang sampai saya ketemui Syekh saya Syekh Albani ini kebetulan murid langsung Syekh Albani rahimahullah maka kata beliau saya ketemui langsung saya katakan Syekh tolong doakan saya istri saya sudah lima kali keguguran harapan saya anak laki-laki dia bilang guru saya Syekh saya berkata semoga Allah memberikan kepadamu keturunan yang baik-baik Syekh tidak bilang semoga Allah berikan kepadamu anak laki-laki anak perempuan semoga Allah berikan keutungan yang baik maksudnya Allah yang lebih tahu kamu ini lebih cocok dapat anak laki-laki anak perempuan itu urusan Allah dia bilang baiklah Syekh saya sudah doakan dengan hikmah Allah istri saya hamil lagi ini yang ke enam dan akhirnya melahirkan anak perempuan saya terima anak perempuan sampai sekarang dia bilang anak saya tuju anak beliau tuju diantara itu tercampur dengan laki-laki dan perempuan dan semenjak itu saya tidak berani lagi masuk ke zona itu untuk mendiktirkan Allah ya Allah kasih saya yang begini saja kasih saya yang begini saja boleh saya kasih contoh-contoh bila mengatakan diantaranya kalau orang minta jodoh misalnya ini yang bujang-bujang ya Allah karuniyahkan la aku wanita yang salih sudah urusannya Allah nanti Allah lebih tahu oh yang kamu ini lebih cocok dengan yang tampangnya begini yang akhlaknya begini sudah maka itu yang terbaik kalau Allah sudah pilihkan ya Allah saya mau yang tinggi yang putih yang cantik yang kaya yang pintar yang pintar yang pintar ternyata di lokasi kita tidak ada orang itu jadi sudah tertunda terus jadilah bujang lapu akhirnya jadi lebih baik minta secara global kepada Allah subhanahu wa'ala walaupun boleh kita meminta kepada Allah ya Allah mudahkanlah aku misalnya pindah ke kota ini boleh saja tapi lebih baik kita minta keberkahan ya Allah tunjukkanlah yang terbaik untukku dalam pekerjaan ini misalnya tunjukkanlah yang terbaik aku dalam pernikahan tunjukkan aku terbaik dalam pekerjaan dalam ini dalam itu kita minta kepada Allah secara global maka itu juga lebih baik dalam masalah ini karena bahaya kalau sampai mendiktir Allah Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dan Allah pun kasihan sama kita maka Allah tidak memberikan seperti kau sihat-sihat tadi dia minta anak-anak-anak tapi memang takdirnya Allah anak perempuan lima kali hamil anak perempuan kekuatlah akhirnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan di sini penulis buku setelah menjelaskan tadi perkataan al-lamas sa'di rahimahullah tentang tafsir al-quran yang sudah kita baca tadi surah al-arab 55 sampai 56 beliau mengatakan beberapa poin dari adab-adab doa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah berdoa dengan ikhlas karena Allah berdoa dengan suara lembut hati dalam keadaan takut dan diberharap bukan lalai merasa aman dan tidak peduli apakah doanya dikabulkan atau tidak artinya ini beberapa syarat yang belum bilang diambil dari ayat tapi tadi saya sudah katakan ada beberapa syarat mutlak dalam masalah diterimanya doa kalau teman-teman yang menganggap doanya belum diijabah sama Allah maka jawabannya tentu dari poin-poinnya syaratnya yang pertama ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dalam al-quran Allah berfirman apa namanya dalam ayat itu berdoa berdoa kepada doa kalian dengan ikhlas sebagaimana kalian diciptakan pertama kali kalian juga akan dikembalikan kemudian juga syarat doa harus mengucapkan harus tidak tergesa-gesa sebagaimana sabda Nabi SAW diterima doa sesuatu yang keren selama dia tidak tergesa-gesa para sahabat berkata bagaimana dia tergesa-gesa ya Rasulullah kata Nabi SAW dia bilang saya sudah berdoa saya sudah berdoa lalu tidak ada ijabannya maka dia tinggalkan doa ini dianggap orang yang terburu-buru yang ketiga tidak boleh minta hal yang haram karena Nabi SAW bersabda Allah itu suci sempurna tidak terima kecuali yang sempurna yang keempat tidak boleh makanan nyuman pakaian haram hadith yang sudah mesyur yang kata Nabi SAW dalam hadith yang suhi riwayat Ahli Sunan diantaranya hadith ini bagaimana seseorang diterima doanya seseorang yang rambutnya acak-acakan bajunya kotor tidak pakai aras kaki dia mengatakan ya Allah berikan ya Allah berikan sementara makanan minuman pakaiannya haram kemudian yang kelima harus memulai dengan memuji Allah nama Allah ini harus diucapkan karena kata Nabi SAW semua semua perkara tidak memulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah atau nama Allah bisa memuji dengan Alhamdulillah misalnya yang keenam membaca salawat oleh Nabi SAW ini juga harus yang kata Nabi SAW semua doa dalam hadith riwayat Imam Ahmad dengan sanat suhih semua doa yang tidak membaca salawat berlaku akan terhijab tidak akan diterima yang ketujuh syaratnya tadi disini dia harus berdoa dengan Allah SWT dengan tagerru' dengan merendah diri kepada Allah tahu dirinya seorang hamba yang butuh ya sama mungkin kalau kita meminta sesuatu jabatan atau meminta pekerjaan atau memalamar anaknya orang lain tentu saja kita harusnya kita merendah nanti kita merasa diri kita memang butuh sebenarnya tidak samakan antara itu dengan Allah SWT tapi seperti itu kurang lebih gambarnya supaya mudah difahami kemudian juga masuk di dalamnya selain tagerru' masuk syarat setelahnya yang ketujuh atau yang kedelapannya tentang masalah tadi ya khufiyah dengan suara yang lembut tetap terdengar kemudian juga masuk dalam syaratnya dalam ayat ini dikatakan adalah yang ke sembilan dia harus berdoa kepada Allah SWT khauf penuh dengan rasa takut khawatir tidak diterima khawatir masuk neraka kemudian yang terakhir bukan terakhir sebenarnya masuk yang ke sepuluh adalah tamak tamak dengan rahmat Allah SWT dan juga masuk di dalam doa yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan dan memaksimalkan waktu-waktu mustajib doa ini ada banyak sekali pada saat antara azal pada saat musafir pada saat hujan sedang turun pada saat jihad sedang terkecamuk dua orang tua buat anaknya sepertiga malam banyak sekali waktu-waktu mustajib kata penulis disini inilah berdoa dengan sempurna karena sempurna dalam semua ibadah ialah mencurahkan segala upaya di dalamnya dan melaksanakannya dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun di dalamnya karena itu Allah SWT berfirman dan sempurna rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada para hamba Allah setiap kali hamba lebih banyak berbuat kebaikan maka ia lebih dekat kepada rahmat robnya dan robnya dekat dengannya dengan rahmatnya di dalamnya atau di dalamnya terdapat anjuran yang sangat jelas untuk berbuat baik atau melakukan kesempurnaan tentu semua ini saya bacakan tadi susunan daripada Tafsir As-Sali diangkat oleh penulis tapi saya sudah sisipkan dan tambahkan banyak hal kesimpulan dari amal yang ke-10 adalah bagaimana seorang muslim melakukan sesuatu yang terbaik dan selalu kejar kalau hari ini belum bisa besok dalam kaedah agama kita dikatakan apapun yang tidak dijangkau semuanya maka jangan kehilangan sebagiannya malayudrakullu tidak boleh yutrakbaad siap apapun yang tidak didapatkan semuanya maka jangan kehilangan sebagiannya dan ada kaedah juga penting teman-teman sekalian kalau kita mau mengejarkan sebuah perbuatan dan mencapai pada tingkat kesempurnaan maka mulailah tanpa harus melihat jumlah daripada pekerjaan itu ini kaedah penting jadi misalnya kita mau sholat malam dibangun biasanya shaitan membebankan kita supaya kita merasa berat ini sholat malam 8 rakaat tanpa wikirnya 3, 11 rakaat masih mengantuk jangan itu yang dipikirkan tapi mulai saja dulu bergulir saja dulu karena bergulirnya itu akan membuat kita mudah melakukannya kata sebagian ulama kalau seseorang muslim melakukan sebuah ibadah seperti dia sedang lomba lari dengan shaitan kalau dia belum memulai lari maka shaitan dengan mudah mengganggunya misal rivalnya mengatakan kamu lemah kamu gak bisa kamu apa saja maka dia sudah jatuh semangatnya lebih dulu sebelum dia memulainya itu kalau orang tetap di tempat tidak berlari tapi kalau dia begitu sudah di garistar dia sudah mulai berlari maka musuhnya untuk mengganggunya apalagi mengalahkannya harus lari lebih cepat daripada dia kita kalau bangun misalnya tengah malam teman-teman sekarang kita seperti orang yang belum lari shaitan masih berusaha menggoda kita tapi begitu kita berlari bangun wudhu seperti kita sedang berlari syaitan kerepotan dia harus lari lebih cepat daripada kita supaya mengganggu kita apalagi kalau kita sudah sholat dia kesulitan terus saja selesai dua raka kita lanjutkan lagi maka otomatis tidak akan bisa mengganggu kita minimal yang maksimal hanya mengurangi sedikit kadar pahala maka harusnya kita menggulirkan perbuatan itu baik ini masalah ihsan saya akan masuk teman-teman sekalian sebagaimana saya usahakan setiap kali pertemuan kita bahas dua amal yang kesebelas adalah berinfak di jalan Allah sebagaimana diangkat oleh penulis firman Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah fahmatnya Allah bagi orang yang berinfak surah saksi bahasan kita kalimat atau firman Allah dan diantara orang-orang badui ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul ketahuilah segunanya infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya disini makna terjemahnya bisa surga atau bisa juga seluruhan rahmat secara global artinya mendapatkan karunia di dunia dan juga di akhirat akan masuk surga dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayah kata penulis makna dari firman Allah wa minal a'urabi ma'i yu'minu billahi wal yu'mil a'khir wa yattakhiru ma'i yunfiq al-ayah dan diantara orang-orang badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkan itu titik-titik ayatnya yang dimaksud dalam jihad dan sadaqah dimaksud ayatnya adalah dalam jihad dan sadaqah jadi ada orang-orang badui pada saat Nabi SAW mengatakan jihad maka mereka segera mendatangkan hartanya dan juga datangkan jiwanya untuk menyumbang yang masuk dalam ini tentu semua perbuatan kebaikan yang membutuhkan sumbangan kayak mesjid misalnya madrasah atau apa saja yang sedang dibangun dan butuh uluran tangan kita maka ini termasuk juga dalam ayat ini kemudian kurubat makna daripada firman Allah pendekatan diri kepada Allah adalah yang dimaksud seseorang ikhlas dalam memberikan di jalan Allah dan menjadikan apa yang dia keluarkan untuk Allah SWT sehingga dia tidak perlu melihat siapa yang menerima tidak perlu melihat siapa yang menerima intinya dia memberi dia memberi kemudian indallahi wassalawatir rasul dia jadikan pendekatan diri itu kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul jadi ada sebagian orang alam badui mereka melakukan cara kalau ingin meminta agar Nandi alaihissalatu wassalam mendoakan maka mereka mendatangkan sesuatu dari kampung mereka diberikan jadi tidak salah teman-teman sekarang kalau ada sesuatu yang terkira datang kepada orang yang masih hidup orang salih kita mengatakan tolong doakan saya tolong doakan anak saya dan itu terjadi dari para sahabat bahkan termasuk adab yang mereka lakukan adalah mereka memberikan sesuatu kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan dengan infrak itu berharap agar rahmatnya Allah datang dengan infrak tersebut dan berharap agar Nabi SAW mendoakan mereka bisa mati syahdi dan perang bisa mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah yang luas yang dimaksud dengan salawat rasul adalah minta doanya rasul jadi ini berarti menandakan bolehnya kita meminta agar orang yang masih hidup mendoakan kita karena beliau mendoakan orang-orang yang bersodaka dengan kebaikan dan keberkahan serta memohon ampunan untuk mereka seperti ucapan beliau misalnya Ya Allah curahkanlah salawat atau kebaikan dan keberkahan untuk keluarganya Abu Aufa setelah keluarga Abu Aufa ini menginfakkan harta mereka untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala potongan ayat ala innaha ketahuilah sesungguhnya yakni nafkah dan doa rasul itu kurbatun lahum adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekat diri kepada Allah dalam ayat ini dipastikan sodaka yang kita keluarkan atau kita membantu seseorang baik itu jihad atau yang lainnya itu termasuk berdekat diri kepada Allah dan juga termasuk waktu rasulullah masih hidup kalau seseorang datang mengatakan doakan dan saya ini termasuk pendekatan diri kepada Allah dan tentu kalau rasulullah meninggal termasuk adalah orang-orang salih yang bisa kita datangi dan termasuk juga orang tua kita yang masih hidup tentunya yang kita bahas adalah garis bawai kalimat masih hidup karena orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat sama sekali sebagaimana Allah berkhirman kepada Nabi Muhammad dalam salah satu ayatnya kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang-orang yang ada di kuburan oleh Muhammad jadi memang kita yang mendoakan mereka tapi orang yang masih hidup silahkan kalau kita menganggap orang ini baik bahkan sunnah Nabi Muhammad kita saling mendoakan kalau sudah kita lagi sakit kita mengatakan ini adalah kata beliau persaksian dari Allah bagi orang yang bersodokah akan kebenaran apa yang diyakininya bahwa infak adalah jalan untuk melakukan diri kepada Allah dan mendoakan doa dan mendapatkan doa Rasul AS membenarkan harapannya lewat isti'naf atau kata permulaan dengan dua huruf Tambi atau perhatian demikian pula dengan kalimat Sayyidkhiluhumullahu fi rahmati maksudnya Allah memastikan jawabannya orang-orang badui berharap memberikan infak supaya dapat rahmatnya Allah supaya dia dekat dengan Allah dan supaya juga Rasulullah mendoakan maka Allah memastikan bahwasannya dua-dua itu mereka bisa dapatkan untuk mendekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah menjawab mengatakan Sayyidkhiluhumullahu fi rahmati kelak Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya tadi sudah saya sebutkan di awal pertemuan bisa berarti rahmat secara umum yang kita bisa dapatkan di dunia dan juga di akhirat masuk dalam surga kemudian juga dikatakan ayat ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya sodaqah dalam Islam dan bahwasannya sodaqah bila diikuti oleh pelakunya dengan niat ikhlas maka Allah mengatakan inna allaha ghafurur rahim di akhir ayat bahwasannya bahwasannya Allah maha pengampun dan juga maha penyayang maknanya adalah Allah akan memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang berinfak dan Allah akan berkasih sayang dengan orang yang suka berinfak di jalannya walaupun sedikit yang dia keluarkan kemudian juga sebagian ulama menambahkan makna kalimat bahwasannya mereka memandang apapun yang dinafarkan di jalan Allah itu sebagai jalan mereka diri kepada Allah masuk dalamnya semua jenis infak baik itu makanan minuman pakaian nasihat harta uang semuanya karena banyak orang diantara muslimin berpikir bahwasannya yang dimaksud dengan infak hanya saja duit pada saatnya yang bisa memberikan makanan minuman pakaian semua masuk dalam infak dan pada saat Nabi SAW membandangkan jihad misalnya sahabat ada yang membawa uang emas dan pera ada yang membawa kuda ada yang membawa unta ada yang membawa kurma apa saja mereka infakkan jalan Allah makanya semua masuk di dalamnya sampai Nabi SAW pernah menggambarkan waktu orang-orang miskin datang ke Madinia dari kaum Arab orang-orang badui karena susahnya mereka sampai wajah mereka hitam menghitam dan memiliki cuma satu lembar kain Nabi SAW motivasi sahabat ayo sudah silahkan berinfak pahalanya begini dan begitu jelaskan hadith yang cukup panjang kemudian closing hadithnya kata Nabi SAW dan berinfak atau selamatkan diri kalian dari api neraka selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan syik tamra syik ini kata ulama dua maknanya bisa berarti syik tamra itu adalah kulit kurma jadi kurma satu butir kurma kita cuil sedikit kulitnya itu namanya syik tamra makna hadith adalah kata Nabi SAW kepada para sahabat kalau seandainya kalian tidak memiliki dirumah kalian kecuali sebutir kurma tetap infakkan ambil walaupun secuil kulitnya bawa kesini makna yang lain adalah syik tamra adalah membagi dua kurma itu membagi duanya setengahnya makan setengahnya kasih di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan walaupun beliau orang miskin yang dikenal dengan afdal tamiin karena beliau hidup di masa Nabi SAW beriman tapi tidak sempat lihat Nabi SAW maka beliau miskin hidupnya susah lalu beliau sering mengambil hisa makanan di sampah-sampah caranya beliau bersihkan kemudian beliau panaskan kembali dirapikan lalu dibagi dengan orang yang miskin seperti beliau dibagi dua jadi saking luar biasanya infak itu tidak harus menunggu orang itu kaya dan dia berusaha mengeluarkan apapun maksudnya namanya juga teman-teman sekalian mewakafkan wakaf tanah wakaf apa saja termasuk Umar bin Khattab pernah membeli seekor kuda dan mengatakan atau menulis di badannya ini dikeluarkan di jalan Allah SWT teman-teman sekalian kita berdoa kepada Allah SWT semoga milis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelak agar nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sepikirhan sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan selalu kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara aman, penteram, damai seluruh umat Islam dibawahun diangkat persilisian diantara mereka dan mereka beribadah dengan Quran dan Sunnah dan semoga semua yang fasik diberikan petunjuk kepada ilmu syari'i yang benar sehingga mereka taubat, nasuhah dan semua non-muslim juga diberikan hidayah kepada Islam dan semoga seluruh pemimpin negara ini tidak terkecuali dari pemimpin persiden sampai ke seluruh wilayah di Indonesia diberikan hidayah kepada Allah dan juga kekuatan iman dan ilmu syari'i yang benar sehingga mereka bisa menjalankan aman dan lepas sanggung jawab pada hari kiamat dan semoga saja seluruh utang Indonesia juga di lunasi oleh Allah sehingga negara ini bisa menjadi lepas dari utang riba dan segala macam yang berhubungan dengan maksiat kepadanya dan semoga saja saudara kita di Palestine di Syria di Yemen di Iraq di Myanmar di Ahsa dimana pun mereka berasa dan tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan kita semua dan semoga Allah partisipasi bersama mereka di pahala baik dengan doa dan rahata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah yang maha kuasa yang saya sedang melihat kita sekarang kena dia maha melihat dan mendengar kita kena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga tanpa hisam sebagaimana sebuah kata majlis ilmu yang muda ini kalau sudah benar kata Allah pastinya kalau ada salah saya mau dimaafkan subhanakullahi ma'bi hamdika wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih